Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara PKN Anas Urbaningrum meminta Presiden Prabowo Sudianto mengawal seluruh program kerja khususnya program-program prioritas agar tidak terjadi penyelolongan dan kebocoran. Menurut dia, seluruh program kerja harus dikawal sampai hal-hal detail. Memulai dari penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Anas mengatakan Indonesia memiliki tantangan yang besar, yaitu menyejah terakan rakyat. Terkait hal itu, dia pun meminta para menteri Kabinet Merah Putih agar bekerja serius dan fokus membantu Presiden Prabowo Sudianto dalam mewujudkan program-program prioritas. Apalagi, Prabowo membentuk kabinet yang besar. Mencermati komposisi Kabinet Merah Putih, Anas mengaku optimistis bisa bekerja mewujudkan program prioritas Prabowo Sudianto seperti suasembada pangan, suasembada energi, dan hilirisasi. Anas berharap seluruh jajaran menteri dan wakil menteri Prabowo Sudianto bekerja keras dengan solid demi memajukan rakyat Indonesia.